Kali ini Minnet akan membahas drama Korea terbaru Yang berjudul Miss Night and Day Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review Mijin memberi nama Lim Sun pada dirinya yang tua Bukan sembarang nama, tapi itu adalah nama bibinya yang telah menghilang belasan tahun lalu Dan sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya Hari pertama, Lim Sun bekerja Ia begitu bersemangat menaiki sepedanya Total ada lima pegawai magang lansia seperti dirinya Bertugas membersihkan Gedul Lim Sun membersihkan dengan semangat ditemani emosi kesukaannya Namun ia menjadi begitu kaget karena ia melihat Kei Jiung ada di hadapannya Tambah kaget karena tahu pria itu adalah seorang jaksa Jiung mulai mencari tempat tinggal di daerah baru itu Ia pun diberi tempat yang sepertinya rumah berhantu Ayah Mijin yang ada di sana juga mencoba memberi tahu Tapi tak digobrisnya Karena ia akan segera pindah hari itu juga Mijin meminta tolong temannya yang seorang youtuber untuk mencari kucing ajaib itu Dan diketahui jika yang menyewekan rumah pada Kei Jiung adalah ayah dari temannya itu Dan memang rumah itu berhantu Kei Jiung mulai terusik, ia tak nyenyak tidur Bahkan lampu kamar mandinya gedip-gedip sendiri Hingga akhirnya ia mengerjakan sebuah kasus Sepertinya ada alasan dibalik kepindahan Jiung ke kota ini Ia seperti sedang meneliti sebuah kasus Si artis yang dituntut oleh Jiung memutuskan untuk wajib militer Dan naasnya tempat tugasnya itu di kejaksaan tempat Jiung bekerja Ada banyak wartawan dan para fans yang sudah menyambut kedatangannya Namun secara tiba-tiba seorang pria misterius hampir saja menuangkan zat asam pada artis itu Untungnya In Sun mencegahnya dengan dibantu oleh Kei Jiung Seisi kantor menjadi heboh karena sifat heroik Jiung itu Namun ada seorang wanita yang malah tertawa terbahak-bahak Mengedarkan para wanita yang kesensem itu Kei Jiung memang baik hati Tapi ketika ia sedang tak bekerja Namun jika sedang bekerja maka ia akan fokus bekerja 24 jam Memiliki OCD dan mudah kesal Juga canggung dalam bersosialisasi In Sun yang awalnya kesensem menjadi kecewa mendengar hal itu Sungguh gawat In Sun alias Mijin bergegas pulang Ia buru-buru menaiki sepedanya dengan kekuatan penuh Kecepatannya membuat takjub orang-orang yang melihat Ia buru-buru pulang karena ternyata Kei Jiung mendatangi alamat kedai makanan orang tua dirinya Sesampainya di sana tepat matahari terbenang In Sun pun berubah menjadi Mijin kembali Ia bergegas mengganti bajunya dan mendatangi Kei Jiung Kedatangan Kei Jiung ternyata ingin mengambil dokumennya yang telah tertukar Namun ternyata tak sengaja Mijin malah menghilangkan dokumen itu Mijin sebetulnya bingung Apakah dokumen itu sudah terbakar kala itu? Namun ia mengejap Jiung untuk mencarinya di sebuah toko buku bekas Jiung begitu sangat kesal Setelah mencari kemanapun Untungnya dokumen itu bisa ditemukan Di tempat lain Sebuah pembunuhan terjadi Telah ditemukan potongan tubuh manusia Sebelumnya di sebuah hutan Seorang wanita dikejar-kejar oleh seorang pria misterius Wanita itu terus bersemunyi dari kejaran penjahat Namun nasib berkata lain Wanita itu tertangkap lagi oleh si penjahat Hingga ia pun tewas di tempat Kei Jiung segera mendatangi TKP Setelah diberitahukan adanya pembunuhan Dengan teliti ia mengikuti cejak-cejak mencurigakan Dan diketahui jika Kei Jiung juga bernasib tragis Ipunya telah dihilangkan nyawa ketika dirinya masih kecil Si penjahat ternyata masih ada di TKP Tanpa tahu dan tanpa rasa takut Kei Jiung mulai mendekat ke arah si penjahat Dan si penjahat pun kabur Begitu Kei Jiung mulai mendekatinya Si penjahat mengendarai mobilnya dengan kencang Sedangkan Jiung mengejarnya sambil berlari Karena Jiung sudah mempelajari peta dari daerah Dehok Ia pun berusaha mengejar si pelaku Sedangkan Mi Jin memutuskan untuk pulang ke rumahnya Setelah menemukan dokumen milik Jiung Namun di perjalanan karena penasaran Ia membuka dokumen milik Jiung Yang ternyata berisi laporan Mengenai kasus orang-orang hilang di daerah itu Tepat saat itu mobil si penjahat muncul dari arah belakang Mi Jin Dan tepat saat itu pula Jiung yang ada di sana mencoba menariakan nama Mi Jin Tapi episode 2 pun berakhir di situ Apakah Mi Jin tertabrak oleh si penjahat? Mari kita tunggu di episode selanjutnya